Baik Allahumma la baik, la baik la syarik la karabai, inna alhamda wa ni'madda, la kawalamu la syarik la karabai. Atas nama kantor, kami menyampaikan turut Bila Sungkawa, semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Ada pun untuk perihal pendaftaran haji dan pendaftaran haji yang sudah meninggal itu ada beberapa hal, beberapa persaratan yang pembatalan yang dilakukan oleh ahli waris karena sebab meninggal dunia. Yang pertama adalah ini bisa dilihat bersama surat permohonan pembatalan. Nah nanti kita kasih contohnya dan cara pengisiannya. Terus yang kedua adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa atau rumah sakit setempat. Nah ini. Nah terus yang ketiga adalah surat keterangan bermatre 10 ribu ya. Maaf ini karena cetakan lama jadi tertulisnya 6 ribu. Yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa diketahui oleh camat. Nah ini adalah untuk yang ketiga. Yang keempat adalah surat keterangan kuasa ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran bermatre 10 ribu. Nah ini ya. Jadi untuk penjelasan pengisian form surat kuasa ahli waris. Nah ini kami jelaskan bahwasannya ahli waris dalam pembatalan porsi itu suami dan anak ya. Jadi dalam pengisian formnya disini bunyinya kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah ahli waris almarhum. Nah ahli waris almarhum ini kan berarti suami. Berarti ibu ya ibu terus anak ibu yang tiga itu ada imar, amir, dan iram. Berarti ada empat ya bu ya. Oke. Berarti ada empat. Nah sementara disini hanya ada kolom dua. Ini contoh. Jadi dan seterusnya ini berarti nanti ditambah untuk yang ketiga diwarisnya. Oke. Jadi surat kuasa ahli waris. Nah ini berdasarkan hasil dari musawarah ibu kira-kira siapa yang akan menguruskan gitu ya. Ya mungkin anggap saja anak pertama ibu yang bernama imar. Nah berarti imar itu tidak masuk di dalam penulisan surat kuasa ahli waris ini ibu. Oke. Nah jadi yang ditulis disini yang pertama adalah ibu ya. Data ibu ini ada di nomor satu. Terus nomor dua kolom keduanya itu datanya amir. Yang tentu data sesuai KTP. Terus yang ketiga. Nah kita buat lagi pula yang ketiga. Nah disini adalah datanya Iram. Nah gitu. Jadi ada ibu. Ada amir. Ada Iram. Karena yang dapat kuasa yang untuk pengurus ini adalah anak pertama ibu yang bernama imar. Nah selanjutnya kami sebagai ahli waris almarhum. Nah almarhum ini adalah berarti suami ibu. Nah suami ibu ditulis disini. Nah yang bernama mar'i. Nah disini memberikan kuasa untuk penggunaan. Untuk pengurusan maaf. Untuk pengurusan pembatalan dan pengembalian tabungan haji kepada. Nah disini ibu. Jadi masuknya si imar itu ada disini. Ada disini si imar. Nah disini. Nah ini datanya imar sesuai data KTP. Sampai ke alamat ini sesuai KTP. Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar. Dan tanpa unsur paksaan dari siapapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah ini. Jadi jelas ya ibu ya. Jadi yang ini adalah datanya imar yang mengurus proses pembatalan ahli warisnya. Nah terus yang di kebawah ya. Kebawah. Nah ini ada. Nah kebawah. Nah ini dibuat pada tanggal kapan. Nah dibuat pada tanggal kapan. Nah disini diisi. Oke. Nah terus yang sebelah kanan. Yang ini. Pemberi kuasa. Kan tadi ada tiga tadi. Si ibu. Nah disini. Ini ada amir. Yang kedua. Yang ketiga iram. Nah disini. Nah ini ditambah kolomnya. Supaya sesuai dengan data ahli waris. Nah dibawahnya sebelah kiri ini adalah mengetahui camat. Oke. Terus yang sebelah kanan adalah mengetahui kepala desa. Nah inilah yang disebut dengan pengisian surat kuasa ahli waris bu. Oke. Sampai disini ada yang ibu tanyakan. Yang mudah-mudahan ini bisa jelas ya. Jadi kalau memang ada ketidakjelasan atau kurang jelas. Nantinya silahkan saja hubungi ke nomor WA kita ya bu ya. Untuk memperjelas. Oke. 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 Terima kasih.